Halo dulur, jumpa lagi di kabar bonek Persebaya Kali ini kita akan membahas sanksi persipitan bobotoh Ya, kita semua tahu Mereka mendapat sanksi dari pesesi yang sangat tidak adil Dengan adanya sanksi itu Maka bonek tidak akan tinggal diam Bonek ikut membela bobotoh dalam menghadapi sanksi itu Salah satunya dari Andi Baji, bentolan bonek Andi Baji mengupload sebuah sanksi untuk persip Dengan caption, saya bersama bobotoh Hukuman ini tak punya landasan hukum yang kuat Hukuman yang terlalu berat Cenderung diputuskan karena faktor subjektif dan tidak suka Di halaman terikutnya, Andi Baji juga membuat caption untuk PSSI Di kantor PSSI, Jalan Gemang, Timur 5, nomor 5, Jakarta Mau temui pengurus PSSI mempertanyakan hukuman yang sangat berat dan tidak adil ke bobotoh Kenapa sangat berat dan tidak adil? Selama ini, sebelum Liga 2018-2019 Ini dimulai, tak pernah ada pembahasan dan kesepakatan tentang standar sanksi-sanksi Karena kalau hukuman tanpa standar dasar aturan yang muncul adalah kecurigaan Sanksi untuk bobotoh justru akan membuat hubungan antar supporter tidak mencair Setiap kesalahan selayaknya memang mendapatkan hukuman Tapi, setiap hukuman harus berdasarkan regulasi atau aturan Tak hendak membalas siapapun Sebagai supporter sepak bola Tentu juga akan merasakan hal yang sama yang sekarang dirasakan bobotoh Hal yang menyakitkan Kita semua pasti punya keinginan yang sama Sepak bola maju tanpa korban nyawa Doa untuk PSSI Semoga segera sembuh dari sakitnya Salam Dabit Invincible 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 Terima kasih telah menonton